Hai eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mempelajari video praktikum yang keberapa nih ya kelima ya kali ini kita akan nompat ke dalam aplikasi daripada F0 sebenarnya untuk F0 sendiri itu telah dicoba di komputasi satu ya dimana aplikasinya lebih detail nanti di komputasi 2 yang telah kita temukan saat ini dimana F0 adalah salah satu toolbox atau ya kalau dengan program manual disebut juga dengan metode Newton Raphson dimana nanti untuk membuat suatu apa namanya suatu fungsi itu nanti hasilnya sama dengan nol kali ini aplikasi pertama adalah menghitung kecepatan aliran fluida di dalam pipa kita misalkan disini ada tangki satu ini ya di sisi kiri ada tangki satu oke biar bisa diedit bikin kita buka portnya Oke sebentar Oke kita lanjutkan gimana tadi nah dimana kita memiliki tangki itu ya dimana di tangki pertama ini berisi di misalkan disini ada isinya air itu ya isinya air itu ya di tangki satu ini ada isinya air nah air ini ada volumenya tertentu itu ya oke kita buat noretan di tangki satu misalkan di tangki satu misal berisi fluida dengan volume kita anggap aja final final itu ya final liter nah dimana memiliki diameter gitu ya diameternya itu D dimeternya dalam satuan meter nah karena dia memiliki diameter ada volume maka ada ada diperoleh ketinggian cairan dengan tinggi cairan dengan tinggi cairan ya dengan tinggi cairan dari dari dasar tanah sebesar Z1 kita anggap Z1 ya karena disini tangki pertama jadi Z1 itu adalah ketinggian cairan dari dasar tanah oke berarti dari garis strip strip sini ke dasar tanah itu adalah nilai Z1 oke kita lanjut lagi nah kemudian karena disini ketinggiannya Z1 ya otomatis ditangki kedua ya sama nanti ketinggiannya memiliki Z2 nah nanti kita bayangkan dari tangki satu ini karena berisi air kemudian di tangki dua ini kosong kita ingin menyedot gitu ya mengalirkan cairan yang ada di dalam tangki satu anggap saja ini misal sumur gitu ya dari sumur kita sedot oleh pompa sehingga nanti cairannya akan masuk ke dalam tangki dua nah tangki dua diameternya D2 ya di sini kita buat diameternya itu D1 aja ya diameternya D1 sedangkan di tangki dua itu D2 nah otomatis nanti karena disedot oleh pompa kan ada kecepatan aliran yang ada di dalam pompa karena fluida di nomor satu tidak bergerak gitu ya kemudian di tangki kedua juga tidak ada keran gitu ya otomatis kecepatan aliran fluida itu tergantung kepada pompanya itu sendiri gitu ya pompa menyedot menyedot cairan di tangki satu dengan kecepatan tertentu kemudian dialirkan ke tangki dua berarti kecepatannya itu sama nah hubungan antara yang di tangki satu dengan di tangki dua itu dihubungkan dengan rumus yang namanya adalah rumus Bernoulli ini ya rumus Bernoulli dimana P1 per roge P1 adalah tekanan yang ada di tangki satu dibagi densitas cairan di tangki satu dibagi gravitasi ditambah Z1 Z1 ini adalah tinggi dari tangki satu ditambah V1 V1 ini adalah kecepatan kecepatan yang ada di tangki satu nah berarti di sini ya kecepatan mula-mula cairan di tangki satu per 2G min F F di sini adalah merupakan besarnya gaya ya nanti itu ada rumusnya di sini F ini adalah kerja min W W ini adalah daya daripada pompa min W itu rumusnya adalah ada di sini negatif HM HM itu adalah kerja pompa ya min W ini gaya min W ini kerja pompa min F ini gaya sama dengan nah ini yang ada di titik satu sama dengan di titik dua berarti sama aja nanti di titik satu karena ada pompa maka nanti Bernoulli di titik satu dikurang energinya atau gayanya dikurang kerja pompa sama dengan Bernoulli di titik kedua oke dimana F besar dan juga W itu ada rumusnya F besar gitu ya F besar gaya gitu ya itu adalah faktor friksi F F dikali LE LE ini adalah panjang pipa panjang pipa berarti dari tangki satu menuju pompa menuju tangki dua dihitung deh panjang pipanya berapa itu adalah LE dikali V V ini adalah kecepatan aliran fluida berarti kecepatan yang ngalir di dalam pompanya itu sendiri berapa dibagi 2G kali D ini ada diameter diameternya diameter apa ya ini karena F disini merupakan fungsi daripada pompa berarti diameternya diameter pipa dp ya diameter pipa bukan diameter tangki d ini diameter pipa nah kemudian RE adalah Reynolds roll densitas dikali kecepatan dikali D diameter per mu mu adalah viskositas kemudian ada ki dikali 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 kecepatan kita bisa menghitung debit airnya berarti nanti dari rumus ini dari rumus Bernoulli ini kita bisa sederhanakan dengan asumsi asumsi asumsinya apa nanti asumsinya bahwa tekanan di tangki 1 sama tekanan di tangki 2 nilainya sama sehingga bisa dicoret oke coret seperti ini tuh dicoret kemudian asumsinya juga bahwa nilai kecepatan di tangki 1 dan di tangki 2 itu sama kenapa bisa karena di tangki 1 kan awalnya kan senyawanya diam di tangki 2 juga sama sehingga dianggap kecepatannya sama nah berarti bisa kita coret kita coret kita coret oke sehingga tersisa menjadi Z1 dikurang F dikurang W sama dengan Z2 oke ini tinggal pindah ruas ya nah Z1 nya pindah ruas ke kanan sehingga Z2 dikurang Z1 ditambah F ditambah W jadilah seperti ini Z2 kurang Z1 ditambah F ini ya ini adalah F ini kan yang tadi W ditambah W W kan negatif HM sama dengan 0 oke sehingga kita mendapatkan persamaan seperti ini ini diperoleh ketika tekanannya sama V1 dan V2 sama dari persamaan ini kita ingin menghitung V nya dan juga debit key dengan data yang diketahui densitasnya sudah ada viskositasnya ada Z1 Z2 ada diameter pipa itu sudah ada kemudian panjang pipanya itu 200 cm alias 200 cm atau berapa nih 20.000 cm ya atau 200 meter oke berarti kita langsung aplikasikan saja ini menggunakan metode F0 oke kita buka MATLAB nya oke kita buat bersebelahan saja ya kanan dan kiri supaya bisa melihat data-datanya oke kita buat function F0 kecepatan aliran fluida oke seperti itu kita clear all CLC kita masukkan data datanya pertama ada roh satwa itu nilainya 1 dalam gram per sisi kemudian ada mu viskositas 0,01 satwanya dalam gram per cm per sekon yang kedua itu ada Z1 ini adalah tinggi cairan yang ada di dalam tangki pertama itu adalah 300 cm kemudian ada Z2 Z2 itu adalah 800 dalam cm nah Z2 itu adalah ketinggian yang ada di tangki kedua ini kalau soal disini menggunakan metode Newton Rapson kita akan coba menggunakan F0 Z2 adalah ketinggian cairan yang ada di tangki 2 terhadap apa ya terhadap permukaan tanah tinjauannya selalu permukaan tanah efek gravitasi ya jadi dari dasar dari dasar tanah Z2 nya sudah kemudian apalagi diameter diameter pipa kita buat saja dp gitu dp itu ada 4 dalam cm kemudian ada panjang pipa le le itu ada 20.000 dalam cm oke sudah ditanya itu adalah V langsung saja V sama dengan F0 ya buka kurung nama fungsinya misal adalah Bernoulli koma trial awal X0 kita anggap saja trial awalnya V0 karena kecepatan awal trial awalnya V0 kita misalkan berapa misal trial awalnya kita anggap itu dalam 0,001 dalam cm per sekun ini trial awal oke langsung kita tampilkan hasilnya F1 F kecepatan alir atau V sama dengan %2.3 F dalam cm per sekun ya kita tampilkan variable V oke kalau sudah kita buat fungsi function untuk F0 untuk membuat fungsi dengan nama Bernoulli misal Fx sama dengan Bernoulli buka kurung V langsung saja kita buat Fx sama dengan Z2 min Z1 ditambah F F kecil kali LE dikali V pangkat 2 dibagi 2 dibagi G dibagi D dikurang HM kita kiri dengan N yang belum yang belum ada adalah nilai F kecil F kecil itu apa rumusnya tadi adalah 0,0596 dibagi dengan Reynolds pangkat 0,215 oke Reynoldsnya kita tulis di sebelumnya Reynoldsnya adalah Rho Rho kali V kali D per mu F kecil udah ada yang belum terus HM HM rumusnya apa? HM sama dengan ini ya 3718 kita ketikan HM 3718 0,5 min 2,3496 kali Ki ditambah 7,8474 10 pangkat min 4 dikali Ki pangkat 2 dikurang 9,5812 kali 10 pangkat min 8 dikali Ki pangkat 3 oke Ki nya kita buat juga bahwa Ki itu adalah debit itu rumusnya ada P per 4 dikali D pangkat 2 dikali V oke udah selesai programnya seperti ini nah baru kita akhiri dengan N oke udah selesai kita akhiri dengan N kemudian kita save eh salah save eh kita save oke kita coba cek common window kita run d oh d nya undefined function d oh pakenya dp ya ya udah semuanya dirubah ke D aja kita run U U G nya belum ada gravitasi 9,81 x 100 dalam cm per sekund kuadrat kitaran oke hasilnya error mungkin trial nya enggak bagus ya kita ganti V 0 nya pakai angka 1 10 oh juga sama ya 100 oke enggak bisa mungkin kita cek dulu mungkin ada yang salah re ro vd per mu f kecil 0,0596 re pangkat 0,25 e215 ki pi per 4 d kuadrat kali v hm 37 18,5 kurang 2,34 96 ki plus 7,8476 10 pangkat min 4 kali ki kuadrat min 9,58 12 kali 10 pangkat min 8 ki pangkat 3 z2 min z1 plus f kali le kali v kuadrat per 2 per g per d min hm nah ini ini harusnya kalau di run itu kalau kita lihat disini ya hm f f f e key fungsi-fungsinya angkanya juga sudah ada hitaran ini ya ada tulisannya try again with a difference starting value nilai awalnya nilai awalnya harus diganti pakai 100 mungkin nggak bisa ya nggak bisa mungkin kita ganti nih mu nya kita cek mu nya tadi 0,01 oke sudah kita ganti trial nya misal kita samakan kayak yang di modul trial nya 400 ya 400 400 oke hasilnya 237 kita trial pakai angka seribu oke sama berarti dapat hasilnya 237 37 cm per sekun kita bandingkan dengan di modul 227 oke berarti kalau supaya tahu seberapa tepat hasil f0 nya coba kita have f0 kita cek nilainya ya kita cek vfile dan exit flag nya ini kita kita buat v, vfile, exit flag kita run oke berarti lebih tepat menggunakan metode f0 ini ya dimana validasi nya tingkat ketelitian sampai angka pangkat negatif min 13 exit flag nya 1 oke demikian ya berarti hasil akhirnya 237 37 nah untuk kasus lain mungkin kita bisa cek yang ada di modul nah ya nah disini ada latihan kita kerjain aja latihannya kita kerjain latihan oke ini tinggal kita copy aja semuanya oke f0 latihan nah di latihan ini 1 flida di alirkan dari tangki 1 yang ditanam di permukaan tanah ke tangki 2 berarti berarti ke tangki 2 yang telah 10 meter di atas permukaan tanah jarak antara tangki 1 dan tangki 2 sejauh 100 meter tangki 1 ditanam di tanah berarti kan Z1 nya 0 kurang dia pas di permukaan tanahnya 0 Z2 nya 10 Z2 nya berarti ini 10 berarti 1000 cm 1000 cm oke kemudian jarak kedua tangki sejauh 100 meter L nya berarti 100 100 meter berarti 100 berarti 10.000 ya 10.000 cm pompa yang digunakan mengalirkan fluida adalah pompa sentrifugal daya nya F head nya HM fluida dianggap incompressible 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 berarti dia tidak ada perubahan densitas densitas tekanan di tangki 1 sebesar 1 atm di tangki 2 sebesar 1,2 atm oke berarti diameternya berapa diameternya pipa digunakan berjari-jari 1,25 oke diameternya 1,25 rho nya itu sama mu nya sama karena air Z1 Z2 sudah D sudah panjang pipa sudah gravitasi sudah terus diketahui lagi P1 itu 1 atm dirubah ke pascal berarti 1,0 1,3 2,5 10 pangkat 5 ini dalam satuan pascal pascal itu adalah newton per meter pangkat 2 sedangkan newton adalah kilogram meter per sekon kuadrat kilogram meter per sekon kuadrat ini kilogram per meter per sekon pangkat 2 nah otomatis ini kita ganti dalam satuan gram per sentimeter supaya jadi gram gram berarti dikali 1000 supaya jadi cm ya dibagi 100 oke seperti ini ini sudah menjadi gram per cm sekon pangkat 2 oke kemudian p2 itu adalah 1,2 dikali berarti 1,01325 e 5 itu ya dikali 1000 per 100 1 hanya dalam gram per cm per sekon pangkat 2 kecepatan fluida ditarik dari pompa 1 adalah V sedangkan kecepatan fluida di tangki 2 adalah 0,92 V ini kasih keterangan dulu bahwa V1 itu V dan V2 itu 0,9 V nah tentukan kecepatan alir oleh pompa dan debit bila densitas oke densitasnya sama aja ya sama ini oke ini udah jadi berarti nanti untuk rumusnya kita pakai rumus Bernoulli yang versi lengkap versi lengkap ini ya yang gak ada dicoret-coret oke berarti kita berarti ya berarti nanti jadi Z2 Z2 ditambah P2 per Rho per G ya ditambah V2 per 2 per G dikurang dikurang P1 per Rho per G dikurang Z1 dikurang kurang P1 per Rho per G dikurang Z1 dikurang P1 per 2 per G berarti nanti ditambah F F itu ditambah F min W itu ya F itu tadi apa F tadi itu adalah F kecil dikali LE dikali V pangkat 2 dibagi 2 bagi G bagi D terus W itu adalah negatif HM 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 negatif HM negatif HM ini sorry ya ini plus sorry ini plus W ini pindah ruas ke sini plus F plus W kalau sudah baru tadi kita definisikan bahwa V1 sama dengan V V2 sama dengan 0,9 kali V nah selesai begini tinggal kita save kita cek hasilnya berapa oke diperoleh hasil kecepatan alirnya 265,45 cm per sekon oke jadi seperti itu ya untuk kasus kali ini nah mungkin untuk video part 1 ya cukup sekian ya kita latihannya untuk menghitung kecepatan alir nanti untuk part 2 kita akan coba mananya ini ya ini ya nah ini ada ini 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 menghitung ini menghitung waktu alir fluida dalam tangki rumusnya ini ya T DT 2 per D diameter tangki dibagi D ini diameter pipa kuadrat pengembangan pengembangan kasus sebelumnya ya nah integral perubahan ketinggian dikali seper V DZ 2 dimana nilai V V nya ini V nya kan berubah-ubah ya tadi nilai V nya itu harus kita cari dulu kalau sudah bisa dicari baru bisa dapet T disini oke oke jadi seperti itu ya nanti akan kita coba untuk video part 2 nya demikian video part 1 silahkan dicoba lagi dipelajari ya jangan lupa kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh